Lungungungung, yuk kita pergi-pergi, let's go! Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya, amin. Saat ini aku masih berada di Kebun Su Bogor, yang memiliki suasana atau atmosferinya tuh keren banget. Lokasinya di daerah dekat Ciapus, di bawah kaki Gunung Salak. Nah, ini adalah gerbang itu masuk menuju ke Kebun Su Bogor. Menurutku Kebun Su ini adalah sebuah villa yang keren banget kalau kita mau bikin acara, meeting, outbound, family gathering, outing, retreat, dan juga field trip. Nah, ini adalah area paling depan. Bisa untuk parkir beberapa bus atau kendaraan besar. Lihat, luas sekali area parkirnya ya. Ini seolah-olah agak berisik ya guys, karena sedang ada karyawan yang bekerja membersihkan area sekitar sini. Wah, pegawainya rajin-rajin ya, padahal ini sedang gerimis lho. Salut! Aku akan berjalan masuk lebih dalam lagi guys. Aku mau eksplor memperlihatkan kepada kalian suasana di sini. Nah, selain parkir di depan tadi, kita juga bisa membawa kendaraan pribadi kita ke dalam sana. Kecuali bus besar ya. Bagi perjalan kaki, kita harus berjalan di jalan yang berada di sisi kanan ini. Oke, ikuti terus lunga-lunga atau pergi-pergi aku. Sebelumnya, jangan lupa untuk support channel ini dengan like, komen, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman dan juga grup media sosial kalian dan subscribe. Supaya aku lebih semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya ya guys, terima kasih. Tuh, kalian bisa melihat langsung kondisi dan suasana kolam renangnya. Keren ya? Airnya bersih dan pastinya dingin. Apalagi kebetulan sekarang sedang atau masih turun gerimis kecil. Dan itu adalah toilet dan ruang bilasnya. Yuk kita kelilingi lagi area-area lain yang ada di kebunsu Bogor ini. Kita lihat suasananya. Jadi di area kebunsu ini terdapat beberapa villa yang bisa kita sewa. Lebih cocok kalau kita datanya berombongan. Suasananya akan menjadi terasa lebih seru guys. Kita lihat ada papan petunjuk yang bisa membantu memudahkan kita untuk menemukan lokasi. Aku akan berjalan ke arah kanan sini dulu ya. Ini adalah suasana hari minggu, kurang lebih pukul 10 pagi. Cuacanya sedikit gerimis, mendung, dan terasa sejuk sekali. Tetapi untungnya view gunung salaknya masih bisa terlihat cukup jelas ya. Sekarang aku berbalik berjalan menuju ke arah sini guys. Area ini tuh yang aku lewati semalam ya. Kalau suasana malam disini tuh banyak lampu menyala. Vibesnya indah banget pokoknya. Kalian bisa tonton di tayang video sebelumnya ya. Oh iya, dan enaknya di kebun Subogor ini kita akan menemui banyak toilet di setiap sudut area. Contohnya seperti yang ada di sebelah kanan aku ini guys. Dan semua toiletnya itu bersih dan bagus-bagus. Airnya jernih dan keluarnya lancar. Jadi kalau kita datang rombongan, terus misalnya kalau kita pengen cepat-cepat mandi atau kebelet gitu, daripada kita antri di toilet kamar di mana kita menginap, kita bisa datang ke toilet-toilet yang tersedia di area luar sini. Kalau menurut aku sih ini juga termasuk kelebihan yang ada di kebun Subogor ini ya. Tuh lihat, jadi di setiap persimpangan jalan, kita akan menemukan papan petunjuk besar untuk memudahkan kita menemukan lokasi yang akan kita tuju. Keren. Wah gerimisnya makin besar guys. Sambil nunggu gerimis meredah, lebih baik aku coba spill aja kondisi toilet yang ada di area luar sini ya. Jadi seperti yang aku bilang tadi, enaknya di kebun Subogor ini banyak menyediakan toilet di area luar. Dan menurutku itu keren banget guys. Nah ini dia kondisi toiletnya. Cukup bersih dan terawat ya. Kita lihat di sekitar sini banyak sekali mobil yang terparkir. Itu membuktikan banyak orang yang berlibur ke sini. Karena hari ini adalah masih bertepatan dengan suasana liburan akhir sekolah guys. Oke sekarang aku mau masuk ke salah satu villa di mana kamar aku menginap. Yuk kita lihat suasananya. Jadi tipe villa tempat aku menginap ini terdapat cukup banyak kamar ya. Dan tiap kamarnya itu cukup luas. Bisa diisi oleh beberapa orang. Di ruang depannya ada sofa, internet TV, wifi dan juga dispenser. Ada micnya juga tuh kalau mau karaokean. Aku mau naik ke lantai 2 ya. Soalnya kamarku di atas. Menurutku bangunan ini tuh masih terbilang baru ya. Sekeliling dindingnya itu full keramik atau granit nih. Aku gak tau. Tapi pokoknya terlihat keren sekali. Terkesan mewah guys. Nah ini adalah area belakang di lantai 2. Mari kita berjalan menuju ke sana. Kita eksplor kondisi dan suasana di sana. Ini tuh pantry sepertinya ya. Disediakan kompor, meja dan perlengkapan masak lainnya. Dan di ujung sana itu sebenarnya ada ruangan luas yang bisa kita gunakan untuk bikin acara rame-rame. Nah itu adalah akses lainnya untuk menuju ke area luar. Kita lihat disini ada lampu-lampu tergantung. Bisa kita bayangkan bahwa suasana nongkrong malam disini itu akan terkesan indah ya. Sebelum kita lihat kondisi kamarnya, aku mau perlihatkan dulu kepada kalian fasilitas lainnya yang disediakan disini. Ada dispenser air panas dan dingin. Ada kulkas. Mari kita coba lihat isi dalamnya. Ada disediakan banyak es batu guys. Wah keren. Nah ini dia kamar tempat aku menginap guys. Jangan dibully ya soalnya berantakan. Ada yang masih tidur. Tidur terus pak. Aku akan menyalakan lampunya sebentar. Tuh lihat langit-langitnya bersih, cantik, keren ya. Dindingnya juga full marmer atau granit nih. Aku gak tau. Tapi pokoknya terlihat keren dan mewah. Sorry tempat tidurnya terlihat berantakan guys. Maklum cowok semua. Nah ini ada jendela besar. Dari atas ini kita bisa melihat pemandangan hijau di sekeliling bawah sana. Dari atas ini kita bisa melihat pemandangan hijau di sekeliling bawah. Ini toiletnya. Aku nyalakan dulu lampunya ya. Buka pintunya. Toilet duduk. Bersih ya. Full marmer juga. Atau granit nih. Aku gak tau. Wastafelnya bersih dan bagus. Disediakan toilet rest dan beberapa colokan charging. Dan ini adalah ruang khusus shower ya. Kita lihat sebentar. Sekarang aku sudah berada di fasilitas wisata lain yang ada di kebun Subogor ini. Ini adalah area jembatan kaca. Di sini kalian bisa berfoto-foto dengan background gunung salak yang indah. Tadi habis hujan jadi jalannya harus hati-hati ya. Nah di bawah itu adalah jurang. Kita bisa melihat dari bawah sini ya. Dari lantainya. Wah. Gak terlalu tinggi sih. Tapi aku gak suka ketinggian guys. Nah itu pemandangannya ya. Meskipun agak sedikit berkabut tapi tetap terlihat jelas. Di kebun Subogor ini juga menyediakan beberapa fasilitas permainan atau olahraga. Kita lihat sebentar. Ada permainan tenis meja dan juga pilyar. Oke sekarang aku mau berjalan mengeksplore area lain yang ada di kebun Subogor ini. Ikuti terus aku guys hingga selesai. Sekarang aku sedang berada di sekitar lokasi villa lainnya yang ada di kebun Subogor ini. Mari kita eksplore suasananya. Sekelilingnya terlihat hijau banyak pepohonan. Sungguh asri dan sejuk dipandang mata guys. Wah lokasinya bagus banget nih suasananya. Adem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah tuh, satu lagu untuk kita bersama, yaitu pengesahan. Di sana adalah lapangan rumput utama yang menjadi ikon kebun suh Bogor ini ya. Tadi sudah kita lihat dari sudut sana, sekarang kita melihatnya dari sudut pandang sebelah sini. Dan kemarin siang, tiba-tiba area lapangan rumput ini diterjang oleh kumpulan kabut putih tebal, yang tiba-tiba saja datang turun bergulung-gulung dari atas gunung salak. Wah, suasana kemarin itu sangat indah guys. Jarang-jarang aku melihat kabut setebal itu tepat di depan mataku. Dan kata salah satu pegawai di sini, jarang-jarang lo di sini muncul kabut setebal itu. Mendengar penjelasannya itu, aku jadi merasa beruntung guys. Karena dapat menikmati kabut yang menurut aku itu sangat keren. Yang gak akan pernah bisa aku nikmati di mana tempat aku tinggal. Ini ada curug ya, curug mini. Suara gemel ricik airnya cukup menenangkan jiwa guys. Selamat datang di Curug Kebun Su. Kita bisa duduk-duduk sejenak di sini sambil menikmati bunyi gemel ricik air dan sepoi-sepoi hembusan udara gunung yang bersih dan segar. Wah, keren sekali tempatnya buat kita healing. Oh iya, untuk melihat suasana di sini yang kemarin berkabut, kalian bisa tonton di tayang video sebelumnya ya. Terima kasih. Kemarin tuh pas kabut tiba-tiba bergulung-gulung muncul, orang-orang atau para pengunjung lain yang sedang melakukan acara di lapangan ini langsung bubar guys. Karena jarak panahnya mungkin jadi kira-kira cuma 5 meteran ya. Tapi sayangnya momennya oleh aku nggak terekam karena aku lagi ada acara, aku cuma melihatnya dari pavilion sana. Kira-kira cuma 5 meteran ya. Jadi sudah kita saksikan sendiri ya, kalau suasana di kebun Subogor ini keren sekali. Seluruh areanya dipenuhi oleh pepohonan hijau, menciptakan rasa sejuk alami sedap di pandang mata. Oke sampai di sini tayangan lunga-lunga atau pergi-pergi aku kali ini. Bila kalian suka silahkan support channel ini dengan like, komen, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman dan juga grup media sosial kalian dan subscribe. Supaya aku lebih semangat lagi untuk bikin video-video terbaru selanjutnya ya. Oke sampai jumpa dalam tayangan video terbaru berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.